hai oke sahabat auto project kali ini kita akan unboxing auto window buat all new Honda BRP kita buka ya ada apa saja di dalam sini nah disini kita dapat modulnya rakitan kabel sama talitis ini rem perkat buat nempelin si modul biar nggak kemana-mana nantinya sama ini congkelannya ya atau special tools buat buka nanti dashboardnya atau setelah ini ayo kita tutorialkan cara pemasangannya di all new Honda BRP langsung nah yang pertama kita lepas dulu panel Twitternya nah dia tinggal tarik aja sih biar aman di sini ada soket soket nah di sini ada soket Twitter kita lepasin dulu soket Twitternya kita akan lepas amresnya ya nih carang lepasnya tinggal tarik ke atas ini udah langsung terlepas setelah itu kita lepasin soket utamanya ya setelah soket utama terlepas panel amres terlepas di sini ada dua baut 12 di sini ada satu ini tinggal dilepas aja bautnya satu dua dan ini yang terakhir tiga oke setelah bautnya terlepas kita buka panel door trimnya ya ini ini tinggal dimasukin aja ke sini dan pelan-pelan nah ya ada bunyi nah tinggal tarik aja kalau sudah lagi tinggal tarik setelah kuncanya semuanya terlepas kita angkat door trimnya nah setelah door trimnya terbuka kita tinggal instalasi ya kabel-kabelnya dia itu soketnya PNP semua nggak ada yang dirusak nggak ada yang dipotong-potong dia tinggal lepasin soket yang ini masukin ke ini dan yang dari rakitan si auto window masuk sini setelah itu masuk sepet yang ini yang gede udah setelah itu kita pasang modulnya pasang modulnya disini nah sampai bunyi klik kayak gitu ya nanti untuk posisinya bisa diatur disini atau di bagian door trimnya ditempelin Oke sekarang kita pasang lagi door trimnya ya seperti tadi kita dari atas dulu udah masuk gitu jangan lupa kabel yang ini keluarin dulu nah setelah ini kita posisikan si modulnya yang tadi ya nih posisi modulnya dia di sini posisi modul di sini ini kabelnya rapihkan lagi setelah itu tinggal kita pasang pasangnya gampang tinggal ditekan-ditekan aja ini sudah terpasang sempurna semuanya tinggal pasang kembali bautnya yang tiga tadi ya pastikan semuanya rapih tidak ada yang terjepit setelah semuanya selesai kita pasangkan kembali soket yang dari modulnya si auto project project tinggal pasang soketnya sama karena dia khusus buat si OMI BRT nggak ada yang di rusak ada yang dipotong-potong tinggal pasang aja setelah terpasang semuanya aman oke pemasangan sudah selesai yang terakhir panel Twitter ya jangan lupa ini tinggal pasang kan ya Twitter sudah semuanya terpasang sekarang tinggal coba ya fungsinya itu seperti apa bagaimana sih caranya keempat jendela bisa terbuka ini dia caranya tinggal pencet unlock lock unlock keempat jendela akan terbuka secara otomatis untuk menutup keempat jendela secara otomatis kita cukup tekan tombol lock dua kali setelah itu kacanya akan menutup secara otomatis bersamaan untuk membuka empat jendela dengan secara berurutan dan cuma tiga senti aja caranya cuma tinggal lock unlock sama di lock kaca akan otomatis terbuka secara tiga senti jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya otoprojek bikin mobil auto keren thank you selamat menikmati selamat menikmati